Mas Yusof Istanto, ini juru bicara Persiku, juga sekaligus juru bicara ASKAP ya. Persatuan Sepak Bola Indonesia Kudus atau Persiku, ini adalah sebuah klub sepak bola yang berbasis dikuduskan begitu. Mas Yusof, sebagai juru bicara, kalau kita lihat di beberapa perempatan, di beberapa menu, banyak sepanduk yang nadanya ini, apakah itu mempertanyakan, mencaci, manajemen, kemudian mengkritik. Ini sebenarnya sedang ada apa ini Persiku? Terima kasih. Jadi kita melihatnya itu adalah kritik. Kritik ya. Sebaik kritik, sehingga ini menjadi campur bagi manajemen maupun ASKAP untuk menunjukkan prestasi terbaik. Dan kami menyadari memang masyarakat di Kudus ini sangat merindukan pepak bola berprestasi. Karena sudah lama sekali kita tampil di pentas Liga Utama, sehingga harapannya ini nanti mereka sangat berharap kita kembali lagi untuk berprestasi di panggung nasional. Ya paling tidak ada harapan fans Persiku itu, ada keinginan untuk mengembalikan kejayaan Persiku di masa yang lalu. Era-era Agus Antiko, Bambang Harsoyo. Ada Acong di sana dan lain-lain kan begitu. Terus apa sebenarnya yang sedang terjadi di manajemen Persiku ini? Ya. Jadi untuk mewujudkan nimpian masa tersebut, sebenarnya manajemen sudah berusaha semaksimal mungkin. Artinya ketika ada tuntutan dari masyarakat bahwa Persiku sudah saatnya naik kasta, sehingga meskipun saat-saat kemarin kompetisi Liga 3 belum ada kepastian jawal, tapi untuk menunjukkan keseriusan manajemen. Sebenarnya kita sudah membentuk tim, kita persiapan, mulai seleksi pemain dari lokal maupun pemain-pemain yang dari luar kudus itu sudah kita seleksi. Bahkan sudah ada latihan-latihan bagian membentuk kerangka tim. Nah sebenarnya kalau memang tetap dilaksanakan dari secara tim kita sudah siap, jadi persiapan itu sudah katakanlah hampir 100%. Nah kemudian yang terjadi adalah Asprov Provinsi itu memberikan tingkat waktu kepada PSSI, jadi sampai tanggal 7 November untuk terkaitan dengan izin. Apakah Liga 3 ini dapat digelar dan ternyata tidak dapat izin, sehingga kemudian mau tidak mau, baik Persiku maupun ASKAP, disini harus mengambil sikap. Sehingga kemudian kita melaksanakan pertemuan yang terjadi di Kapi Mbak Naran itu, Persiku, kemudian ASKAP, juga ada KONI. Komplet, jadi kita memang ketika kemarin sempat ada sedikit selusi paham, itu kemudian kita mencoba untuk membangun komunikasi, agar memang kalau kita mau maju cepat bola, maka harus bersatu. Nah ini KONI, ASKAP, kemudian PSSI sudah satu, nah mari juga kita harapkan supportnya juga satu. Silahkan mengkritik manajemen atau mengkritik ASKAP, yang penting adalah bagaimana mengkritik itu membangun. Tapi bukan untuk menyalahkan temannya kesalahan, tapi adalah sifatnya untuk memberikan motivasi, cambuk agar kita dapat berkembang. Mas Yusuf, mungkin di pertemuan manajemen Persiku, ASKAP, PONI, ini mensikapi putusan PSSI, ASKAP, ASPROF ya, bahwa Liga 3 tidak jadi digelar. Sehingga karena manajemen sudah kadung membentuk tim dan mereka sudah berlatih dan siap tempur, ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk tampil. Maka harus ada sikap dari manajemen, ini dibubarkan timnya, kemudian karena mungkin banyak juga yang dari luar kota kan begitu. Sehingga yang mungkin masih anget ini terkait dengan ninggal ke hutang dan lain-lain. Ini mungkin di forum itu juga dibahas juga? Ya, jadi di forum tersebut memang dibahas, cuma tidak atau belum dibahas secara detail terkait dengan anggaran. Cuma pengen dari saya coba menjelaskan bahwa anggaran yang saat ini di pertemuan Persiku untuk penganggaran yang sudah cair itu semuanya sudah digunakan. Jadi mulai dari APBD murni ya. Insya Allah itu memang sudah digunakan sesuai dengan perutukan. Dan memang mau diakui bahwa tidak, secara umum kemarin dari bandara itu mengatakan memang masih ada kekurangan. Tapi untuk sementara kemarin manajemen berusaha untuk mencari cara agar tetap jalan. Artinya kemarin yang belum ada keputusan dari ASPROF itu, kita tetap bisa menghidupi tim meskipun belum ada yang dana perubahan. Kita simpel saja, untuk membentuk sebuah tim yang solid, kita tidak hanya sekedar berlatih. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana asupan gisi mereka. Untuk mempersiapkan stamina ya. Kita dengan asumsi katakanlah makanan yang sehat, berisi untuk membuat fisik pemain itu kuat. Sehingga kita anggaran saja 50 ribu besar. Satu orang. Satu orang. Satu kali makan ya. Satu kali makan itu. Itu dikali misalkan 35, kemarin ada 35. Kali 35, kemudian kalau tiga kali sehari, itu pengendak 5 juta per hari. Per hari untuk kebutuhan gisi saja harus 5 juta. Itu minimal ya. 30 hari, itu pengendak ada 150 juta. Jadi kalau yang mungkin belum lagi ke gaji. Gaji pelatih, pemain. Walaupun mungkin nominalnya tetap berbeda. Untuk memenuhi ini, management sudah berupaya bagaimana tetap jalan. Meskipun mungkin anggarannya agak kurang. Masih ada kekurangan. Nah, atas kesepakatan kemarin pasca tanggal 7 itu, kemudian diambil kesepakatan, kita sementara break. Tapi kemarin kan beritanya dibubarkan PLT. Itu tidak benar sama sekali, kita bantah. Jadi PLT tidak pernah campur tangan. Tidak pernah campur tangan, apalagi membubarkan tim ya. Saya sudah klarifikasi langsung ke beliau, bahwa saat itu yang benar. Dan Kak Nato juga sudah klarifikasi, bahwa yang diintikan itu latihan. Jadi beliau dapat laporan. Saat latihan tanding itu, persiku itu dihadiri oleh ratusan penonton. Sampai sini tribun penuh semua. Sehingga kemudian... Ini berkaitan dengan penegakan pergub 41 ya. Ya, kaitannya kondisi dikutu, penegakan pergub dan lain macam. Sehingga beliau memerintahkan evaluasi. Kalau membubarkan kan beliau tidak punya kemenangan. Ini ASKAP. Cuma kaitannya dengan protokol kesehatan tadi, beliau punya kemenangan untuk menghentikan sementara. Atau memerintahkan agar dievaluasi. Jadi bagaimana kalau latihan ya, jangan sampai melanggar protokol. Tetap taat pada prokesi. Tetap. Jadi kemudian ketika manajemen kemudian ASKAP dan KONI melihat kenyataan ini. Artinya ini kan mungkin yang berkembang di masyarakat ini. Kenapa sih sekarang ASKAP itu kok cenderung tidak peduli dengan keberadaan persiku. Sementara kepeduliannya hanya di puslat-puslat. Ini sebenarnya seperti apa mas? Ya, jadi kemarin sempat memang ada diskusi kecil bagaimana kita melihat persepabilan di kudus. Jadi persiku ASKAP SSI tidak bisa dipisahkan. Semuanya berkaitan. Nah, di satu sisi ASKAP dituntut untuk pembinaan atlet. Di sisi lain persiku dituntut berprestasi. Tapi di dalam konteks dituntut berprestasi ini ada batasan harus menggunakan pemain lokal berapa persen. Ini yang akhirnya. Yang akhirnya kemudian kalau di aku tidak yang namanya pembentukan tim itu nanti kan tergantung pelatih. Bahkan seorang pelatih yang top sekalipun bisa jadi dia tidak akan membutuhkan pemain yang top. Apabila ternyata pemain itu tidak sesuai dengan skema pelatihan atau skema permainan dari pelatih. Artinya mereka punya cara sendiri. Pada diskusi kemarin itu memang ada kesepakatan bagaimana nanti mensinkronkan kegiatan persiku ke depan. Dengan kegiatan ASKAP SSI sehingga saling menunjukkan. Bagaimana ASKAP ini nanti bisa menjadi tempat atau ada untuk mensukai pemain bagi persiku ke depan. Salah satu ini mungkin mulai saat ini dilaksanakan di ASKAP. Itu puslat yang di belakang kita ini kan dari ASKAP. Ini juga anu puslat ya. Ya puslat yang dibuat oleh ASKAPnya. Haramannya nanti ini sementara kan dari pemain di rumah kan. Karena memang sudah selesai. Sudah selesai kontrak ya. SK pengangkatan manajemen pun sebenarnya memang berakhir di 2020 Desember. Ini dipercepat ya karena kondisi. Karena kondisi seperti ini ini belum-belum buba. Belum-belum diselesaikan. Nah karena tidak mau terulang periode yang kemarin itu. Dimana kemudian manajemen yang dibawah Cak Nanti sempat kaget. Anggerannya kok kepakai untuk hutang. Nah makanya ASKAP kemudian dan KONI meminta persiku untuk terlebih dahulu menyelesaikan laporan. Yang kemarin sempat rame itu ya. Jadi membuat laporan penggunaan dulu. Jadi kalau memang penggunaan misalkan kok kemarin dapat 900 juta. Nah yang keluar itu yang sudah dikenal dari persiku kurang dari 900 atau lebih. Kalau lebih berarti kan dana dari mana nih? Apakah talangan pribadi pengklus atau bagaimana? Nah berarti kan butuh tambahan. Kalau ternyata uang yang dipakai sudah berlebih. 900 misalkan ternyata di pengeluaran persiku ada 1M atau berapa. Berarti kan ada dana. Sehingga harapannya di perubahan ini tetap masuk. Karena itu sudah dianggarkan. Nah pertanyaan berikutnya. Masuk semuanya masuk? Ya. Jadi kemarin sudah kesepakatan. Persiku hanya akan mengambil dana sesuai hitungan dia yang memang untuk menutup kekurangan. Selebihnya akan disesakan pada ASKAP. Nah ASKAP pun kemarin sudah ada kesepakatan. Ada komitmen bahwa dana ini nanti digunakan untuk membantu pengembangan cepat pulau. Bisa di ASKAP, di pusulat. Bisa juga untuk membantu SSB, SSB dan SSB di sekitar dukung. Jadi mungkin ada banyak masyarakat yang berpendapat begini ya. Liga tidak jadi. Kemudian anggaran tetap cair. Akumulasinya mungkin dari APBD murni dan perubahan ini 1,7 miliar ya. Yang dipertanyakan sama masyarakat tentu ya mungkin pecinta sepak bola di Kabupaten Kudus ini. Dana sebesar itu terus dungkang gopo kan begini. Sementara mungkin yang kita lihat di Sepanduk ada saya pernah baca ini, persiku mati di daerah kaya. Ini kan ironis kan begitu. Konsep Mas Yusuf sebagai juru bicara sebenarnya ke depan ini sudah pernah dibicarakan bagaimana persiku dulu, kini, dan yang akan datang. Sebenarnya kemarin juga cepat ada diskusi. Ini berkaitannya dengan bagaimana kita menonton ke depan. Ini nanti berkaitan erat dengan Februari itu kan nanti akan ada suksesi ASKAP. Maksudnya suksesi 2021 kan ASKAP periodenya habis. Sehingga memang kemarin cepat ada muncul diskusi bagaimana mensingkirkan tadi saya sampaikan di depan antara persiku dan ASKAP. Artinya apa? Kalau orang lihat persiku itu kelepak bola yang mati di daerah yang kaya. Kita coba menyadari bahwa memang saat ini kita berada di DPA mati. Otomatis kita tetap masih sangat menggantung kepada APBD. Harapannya memang pengurus ini bagaimana agar kita tidak beban itu. Ayo bareng-bareng kita dukung persiku. Dari tim pelatih kemarin, Coach Hartono itu membuat sedikit evaluasi bahwa pada prinsipnya sebenarnya pemain kita secara teknik tidak kalah dengan pemain luar. Cuma mental. Mental ini yang mungkin masih PR bagi kita. Ada khusus mungkin tambah nutrisi psikologisnya. Ada psikologi, bagaimana membangun kepercayaan di pemain. Kemudian bagaimana pemain tidak mudah tinggi hati, tidak emosial. Ini PR bersama. Sehingga tidak bisa kemudian setamerta ini menjadi tanggung jawab manajemen. Walaupun saya pengelolaan tim memang itu tanggung jawab manajemen. Tapi untuk memajukan repak bola, manajemen, pemerintah, PSSI, kisah bola, masyarakat, semua punya tanggung jawab. Satu persatu ya, satu tujuan untuk membesarkan persikuan. Kami pun merasa senang ketika masyarakat, walaupun itu liar ya, ada sebutan anggaran sekian tidak digunakan tapi hanya untuk latihan tanggung jawab, kita terima saja. Tapi yang pasti dari persiku maupun asyarakat, ini nanti tetap akan dipertanggung jawabkan. Jadi manajemen sudah membicarakan masa depan persiku itu bagaimana. Tentu yang masyarakat inginkan adalah kejayaan persiku di masa yang lalu ini harus kembali dimunculkan. Karena apapun mungkin yang kita lihat di belakang kita ini kan luar biasa artinya kepedulian pemerintah untuk memberikan fasilitas stadion yang barangkali mendekati baik lah. Kalau mungkin dibanding dengan kabupaten lain kita berbisa kasta kan begitu. Karena kastanya berbisa katanya. Sehingga apa sebenarnya fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah ini kemudian dibayar dengan prestasi persepak bolaan khususnya persiku. Apa yang akan dilakukan oleh manajemen? Yang jelas yang diberikan manajemen sekarang adalah bagaimana menyelesaikan tugas ini. Kedepan, karena kita belum tahu nanti kedepan ASKAP masih mempercayakan dengan manajemen yang saat ini. Yang sekarang apa diganti. Kita belum tahu kalau kita nanti bicara kedepan seperti apa manajemen. Kita susah. Iya betul. Jadi ya paling tidak kan ada cita-cita ya artinya ya mungkin memberikan bukti kepada pecinta sepak bola persiku yang sudah gandrung dengan persiku ini. Kepengen doko-doko persiku kapan naik kasta kan begitu. Jadi kaitannya untuk ke depan itu secara manajemen dari SSI juga ASKAP tetap kita akan komitmen itu. Bagaimana kita kemudian sumbangsi persiku kepada pepap bola mungkin ke depan juga kemarin dibahas bagaimana persiku itu tidak hanya sekedar latihan. Tapi bagaimana persiku itu menularkan ilmunya kepada SSB, kepada PSB, SPS, artinya ada semacam coaching klinik. Jadi nanti ada kewajiban seperti itu. Sehingga harapannya akan semakin mendekatkan persiku dengan masyarakat. Harapannya kalau sudah dekatnya merasa handar benih. Artinya ketika mereka itu butuh apapun dilakukan. Contoh seperti misalnya kudus itu punya jamu yang luar biasa terkenalnya nyah bancan. Sebenarnya praktek nyah bancan ini kan jam 8 pagi baru buka. Tapi kenapa mereka mau sebelum subuh hidup ngantri dan lain. Karena butuh. Maka ketika nanti misalnya para pecinta sepak bola persiku kemudian sudah gandrung dengan persiku dapat diandalkan prestasinya luar biasa tentu masyarakat kudus akan mendukung. Perusahaan kudus juga akan mendukung. Mereka itu butuh bukti keseriusan manajemen persiku untuk menjadikan persiku itu mengembalikan kejayaan persiku di masa mendatangkan. Jadi banyak mungkin supporter ada macan muria, ada Kiai Telingsing, ada macam-macam. Ini tentu ini adalah penyemangat manajemen persiku untuk bisa berdarah-darah bagaimana mengembalikan kejayaan persiku di masa datang. Karena ketika kita bicara persiku yang lalu ada Bambang Harsoyo, ada Halin, ada Acon, dan lain-lain ini begitu akrab dengan masyarakat pecinta pula. Kira-kira terakhir seperti apa konsep untuk kesana? Untuk menuju ke arah sana bagaimana menciptakan pemain-main semacam legenda persiku Pak Bambang Harsoyo, kemudian Acong, Halim, dan Agus Antiko. Sebenarnya ini tidak hanya menitanggung jawab persiku tapi bagaimana nanti ASKAP ini melalui puslat kemudian bersinergi dengan SSB sehingga ada keberlanjutan. Jadi ada pembinaan yang berkelanjutan kemudian kompetisi bagi anak-anak muda ini, ada yang membidik muda. Nah ini sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak PLT, konsen bagaimana kita memang diminta jangan hanya mengejar prestasi instan. Tapi bagaimana juga kita mempersiapkan generasi untuk menyeruskan prestasi-prestasi seperti mereka-mereka ini. Terakhir Mas Yusuf sebagai juru bicara manajemen persiku juga ASKAP, terhadap kondisi lapangan yang tidak begitu mulus. Ini kan kelihatan sekali ya, kita lihat lapangannya tidak begitu mulus sehingga ini mungkin sangat mengganggu. Iya betul. Keinginan manajemen persiku seperti apa? Iya, kalau kami dari insan bola harapannya baik persiku maupun PSSI, nanti pihak yang bermenang ini bisa kemudian minimal bagaimana membuat lapangan ini menjadi rata. Jadi ada kegiatan lapangan ini sehingga ketika lapangan itu rata, itu akan meminimalisir cedera pemain. Itu akan lebih bagus lagi pada pemain ini. Kalau misalnya konsep cita-cita manajemen misalnya ini apakah di-UPT-kan sendiri atau mungkin di pihak ketigakan atau ada pembicaraan seperti itu Mas Yusuf? Kalau terkait dengan penolahan dari stadion memang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana ya. Tapi harapan kalau kami berarti sih sebenarnya akan lebih bagus misalnya di-UPT-kan. Jadi ada yang benar ngurus stadion itu. Iya, jadi Pak PLT Bupati ini ada keinginan dari manajemen persiku jika pengelolaan stadion ini biar ada tanggung jawab secara langsung ini penting untuk segera di-UPT-kan sendiri supaya nanti bisa mengurus sendiri, bisa menganggarkan sendiri dan lain-lain, tidak campur tangan di skora dan lain-lain kan begitu. Oke terima kasih Mas Yusuf sudah bersama kita jadi sahabat pecinta persiku mungkin kita sudah banyak mendengar bagaimana juru bicara dari manajemen persiku, juru bicara dari ASKAP ini menyampaikan informasi yang sesungguhnya tentang kondisi persiku saat ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan manajemen yang melakukan inovasi-inovasi kejayaan persiku di masa lalu ini akan kembali di masa yang akan datang. Terima kasih tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.